Halo pembaca poskota dan pemirsa poskota TV, apa kabarnya Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat. Hampir 2 tahun COVID-19 melanda Indonesia. Dalam jangka waktu 2 tahun tersebut, varian COVID-19 mutasi mulai dari alpha, delta, beta dan hingga kini varian baru masuk ke Indonesia yaitu omikron. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai varian baru COVID-19 yaitu omikron yang dikabarkan lebih berbahaya dibandingkan dengan delta dan bagaimana penerapan protokol kesehatan masyarakat saat ini? Udah, udah tangan mbak. Udah. Udah, udah setahun dari TV, banyak. Kemarin-kemarin belum, sekarang kan sudah setelah saya mendengar di Bali karena kemarin ada masalah, di Bali ada 5 orang kasus. Kayaknya sih, mesti jaga-jaga aja sih. Prokes, kayak gitu-gitu. Kayak biasa aja sebenernya nggak udah? Ya, sama sih. Agak sama. Ya, memang mungkin penyebarannya lebih cepat. Cuman, ya kita juga jalanin prokes aja lah. Kalau misalnya mau di seketat kayak dulu, kayaknya cepat juga. Ya, tanggapan saya, janganlah jangan terlalu di besar-besar omikron ini. Karena udah ada COVID-19, diganti lagi delta, diganti lagi omikron. Kalau saya mendapatkan omikron itu, apa sih kan ini kan jagung. Buah jagung kan omikron kan jagung. Janganlah. Ya, menurut saya sih seharusnya cepat-cepat di Basmi ya. Karena kan menyangkut masyarakat. Karena kasihan masyarakat kecil. Bisa hanya, kan. Ada sih, tapi kan kalau kita lihat tuh beritanya memang secara omikron itu lebih gampang. Lebih gampang apa namanya, lebih gampang menyebar. Tapi kan kalau dilihat-lihat lagi, beritanya katanya secara efek fisik nggak terlalu buruk. Nggak kayak yang sebelumnya gitu. Dan juga udah pada vaksin kan. Bagi saya sih, enggak khawatir. Tenang-tenang aja saya, enggak. Happy aja buat happy. Rasa khawatirnya ada. Karena kan kita juga terus terang sama ini kan kita belum tahu. Waktu itu juga ada COVID-19 juga khawatir gitu. Jadi mohon maaf, segera ditanganin untuk rakyat Indonesia. Kalau antisipasi yang mesti sih jangan keluar kota dulu lah. Kalau bisa, enggak usah keluar negeri. Vaksin kan udah juga. Udah maksimal sih ya, memprokes aja. Ya paling kita menjaga jarak lah. Kalau orang dari luar, kita kan nggak bisa ini lah. Ya seperti COVID-19, kita harus jaga masker, coci tangan, jaga jarak. Sampai segitu aja. Bakal lebih ketat lagi sih pasti. Habis olahraga mandi, pakai masker. Kalau bisa, tadi jangan keluar kota dulu gitu kan. Kan kalau, apanya udah nyampe ke Indonesia tuh. Ya saya tetap harus memakai masker atau mencuci tangan. Itu kan sama juga dengan COVID-19. Ya paling kita jaga apa? Cuci tangan, terus masker, jaga jarak, gitu aja. Demikian tanggapan masyarakat mengenai varian baru COVID-19 yaitu Omikron yang terkonfirmasi masuk ke Indonesia. Bagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV yang ada di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Karena COVID-19 masih berada di sekitar kita. Saya Anitis Hawarroh mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.